7 cana kerdil terpopuler, tapi sebelum itu kita akan intro terlebih dahulu Halo dimanapun sahabat cana berada, kudanya selalu sehat selalu dan diberkati terus usahanya lancar dan semuanya semakin baik Nah kali ini Pian Sosial Aquatic akan membahas 7 cana berukuran kecil atau kerdil yang terpopuler Nah yang pertama ada Burmania, cana Burmania itu berasal dari Bruma bagian utara, panjangnya ini sekitar 8 centi Warna seperti cana gacwa atau cana beri, itu yang urutan pertama Untuk di urutan yang kedua ada cana Fire and Ice ya, ini cana ini seperti warna merah dan birunya itu semakin tebal Nah cana ini bisa berukuran maksimal itu 25 centi dan cana ini berasal dari Miarmar Nah ini adalah cana ini sering kita jumpai atau sering kita ketemui di toko online Tapi harganya lumayan mehong ya cana ini ya Di urutannya nomor 3 ada cana panau Cana panau ini seperti cana bahan karnesis tapi dia tidak bisa besar Nah dan bentuk atau warnanya itu seperti cana macan ya cana macan itu ada bintik-bintiknya ya Dan cana ini berukuran paling maksimal itu ada 14 cm Nah di urutan yang keempat ada cana pardialis Cara pardialis ini adalah seperti cana kawenya stewarti Kalau barka itu ada cana kawenya yaitu stewarti Tapi kalau cana stewarti ada cana kawenya yaitu cana pardialis Dia juga sama memiliki corak atau bintik-bintik ya warna hitam Dan ini juga dia tidak bisa panjang karena cana pardialis itu ukuran maksimal yaitu adalah 17 cm Dan di urutan yang kelima ada cana blaheri Cana blaheri ini berasal dari Miarmar juga ya India dia berasal dari India dan cana blaheri ini bisa maksimal itu atau ukuran dewasanya 23 cm Ya seperti warna pelang ya warnanya macam-macam ini sini ya ada merah ada biru ada orang ada hitam ada bintiknya Ya ada kehebarnya ya ini adalah cana blaheri Dan untuk di urutan yang keenam ada cana andro cana andro ini juga sangat populer ya di kalangan Pemobie cana dia ukurannya kecil dia tidak bisa panjang ataupun besar dia cuman cukup untuk aku harim sekitar 30 atau 25 cm Jadi dia udah bisa lalu asa ya cana andro dengan dominan biru dan ada juga dominan merah Ya ini biasanya dijadikan cana andro gondrong Nah untuk ukurannya cana andro ini sendiri dia bisa sekitar 15 cm dan cana andro ini juga berasal dari Miarmar Dan untuk yang urutan yang ketujuh atau terakhir itu ada cana blue pulcra Ya ikannya seperti ini Wow mantap ya ini juga termasuk ikan kesayangan Ya kesayangan dari pion sosial akuatik Nah cana blue cupra ini bisa mencapai ukuran panjang 25 cm Dan ini juga berasal dari Miarmar Oke sahabat cana jangan lupa untuk di like subscribe dan komen untuk mengembangkan channel ini Terima kasih dan bye bye